ini adalah tampilan yang telah kita buat kemarin sebelum ke bagian block kita akan tambahkan dulu connectivity kemudian bluetooth client dan activity starter untuk bagian sensor kita akan tambahkan clock dan tampilannya adalah di bawah sini kemudian untuk bagian tonton ini kemarin kita juga belum kita pertebal tulisannya dan untuk exit belum kita pertebal tulisannya juga dan untuk ukuran tulisan kita ganti menjadi 18 untuk tonton juga kita ganti dengan ukuran fontnya 18 kemudian untuk background untuk warna tulisan ini kita ganti putih kita akan mulai edit bagian blocknya kita akan mulai dari tombol kembali di hp jadi nanti kita akan buat saat tombol kembali kita tekan maka akan memanggil bluetooth untuk menutup koneksi dan akan menutup aplikasi jadi kita ke control dan akan ambil close application kemudian kita akan set pada bagian list pick atau pada bagian tombol bluetooth saat kita tekan ini akan menampilkan semua daftar bluetooth yang bisa terkoneksi jadi ini kita setting sebelum bluetooth terkoneksi maka akan tampil semua address atau semua nama yang bisa kita hubungkan dengan bluetooth yang kita punya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada saat nanti terkoneksi untuk bluetoothnya maka kita akan rubah tulisan yang tadinya status berwarna biru kita akan rubah menjadi tulisan connected dan berwarna hijau serta bila tidak terkoneksi atau koneksi terputus maka kita akan buat tulisan disconnected dan berwarna merah jadi kita akan ambil untuk set status color nya kemudian kita akan ambil warna hijau kemudian kita akan copy saja disini dan disini ini akan kita ganti warnanya menjadi warna merah dan untuk yang ini ini disconnected kemudian yang ini connect kemudian kita akan membuat bagian block button atau block link yang pertama ini untuk teman-teman bisa di skip ini untuk teman-teman bisa di skip bila memang tidak menggunakan ini karena button yang ini ini akan menuju ke youtube saya jadi kita akan set activity stutter action dan set activity stutter untuk data url nya untuk yang atas ini kita akan copy dari tag yang telah kita buat kemudian untuk tag yang bagian bawah ini akan kita isi dengan link youtube saya jadi nanti saat ditekan akan menuju link youtube saya kemudian untuk tombol on yang pertama kita akan buat seperti ini jadi saat nanti tombol on ditekan maka akan memanggil bluetooth untuk mengirim perintah angka 1 yang itu berarti akan mengaktifkan pin nomor 2 pada arduino dan akan menyebabkan relay aktif dan set on satu tag ini ini artinya akan mengeset tulisan on satu menjadi on dan kita akan buat berwarna hijau jadi akan kita set on satu tag color menjadi hijau kita ambil warna hijau seperti ini kemudian pada saat yang bersamaan kita akan set on set of satu atau tulisan off pada lampu satu tulisannya adalah off dan berwarna hitam set of color nya berwarna hitam kita akan ambil warna hitam seperti ini kemudian untuk tombol on yang lain kita tinggal duplikat saja kita akan ambil warna hitam dan kita ubah pada bagian when tombol on nya jadi bila seperti ini ini kita ubah menjadi tombol on 2 kemudian set on 2 dan set of 2 begitu juga untuk tombol lainnya ini kita ubah menjadi tombol on 3 set on 3 set on 3 dan set of 3 begitu juga seterusnya dan untuk yang ini ini kita ubah menjadi tombol on 4 set on 4 set on untuk tag warna 4 dan seterusnya kemudian disini ini 1 kemudian untuk tag on 2 kita ganti 2 dan tag on 3 kita ganti 3 kemudian disini kita ganti dengan 4 kemudian kita akan buat untuk tombol off nya kita duplikat lagi kemudian kita ubah bagian when nya dengan tombol off 1 kemudian kita ubah bagian warnanya yang tadi set on 1 berwarna hijau kita ganti warna hitam dan tag color untuk off nya berwarna merah kemudian kita duplikat menjadi 4 kemudian cara yang sama kita lakukan sama seperti pada tombol on tadi jadi kalau tombol on kita menggunakan angka maka pada tombol off ini kita menggunakan huruf jadi untuk tombol off 1 tag yang terkirim adalah huruf A sementara untuk tombol off 2 ini yang terkirim adalah huruf B untuk tombol off 3 huruf C dan tombol off 4 huruf D kemudian kita akan buat tombol all on atau untuk menghidupkan semua lampu ini angkanya adalah 5 kemudian kita akan set untuk tiap tag dan pewarnaan jadi kita duplikat dulu untuk tulisan on nya on 1 on 2 dan on 3 serta on 4 kemudian kita juga akan rubah bagian set on 1 set on 2 sampai set on 4 kemudian kita juga akan rubah bagian warna jadi nanti akan berwarna hijau saat tombol on on all kita tekan maka semua tulisan on dari on 1 sampai on 4 akan berubah menjadi warna hijau kemudian untuk tulisan off kita rubah menjadi warna hitam 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 ini untuk tombol all on sudah selesai kita tinggal duplikat saja kita akan ubah menjadi tombol all off tinggal warnanya saja untuk on yang tadinya berwarna hijau kita ubah menjadi hitam dan bagian off kita ubah menjadi warna merah kemudian kita ubah pada bagian tulisan 5 ini menjadi huruf E agar nanti saat kita tekan dia akan meng-offkan semua lampu kemudian selanjutnya adalah kita akan buat tombol bagian tonton ini dan exit caranya kita tinggal copy saja untuk bagian tonton di ini kita duplikat kemudian kita akan pindah ke bawah atau geser ke bawah lagi atau kalau susah kita perkecil dulu disini kita taruh di bawah sini kita taruh di bawah sini ini kita tinggal ubah link 2 dan untuk alamat ini kita hapus kita ganti dengan link yang 2 ini link yang 2 ini kemudian satu lagi tombol yang akan kita buat adalah untuk tombol exit kita cari disini ini tombol exit bila tombol exit ditekan kita akan melakukan kontrol yaitu keluar aplikasi atau close application ini sampai disini semua sudah selesai jadi setelah seperti ini kita tinggal download download atau kita build kita jadikan aplikasi caranya kita tinggal klik saja bagian ini bila teman-teman ingin menyimpannya pada komputer teman-teman pilih yang save apk to my computer tetapi bila teman-teman ingin langsung ke hp teman-teman siapkan QR di hp dan kita pilih yang ini dia akan melakukan proses merubahnya jadi ini sebenarnya saat di QR dia akan membuat alamat untuk tempat kita download download tampilnya adalah seperti ini ini adalah alamat yang mesti kita kunjungi untuk bisa mendownload apk yang telah kita buat sepertinya sekian dulu teman-teman semoga sedikit waktu yang tersita ini ada manfaatnya untuk kita bersama dan jangan lupa bagian ilmu kepada rekan dan teman agar lebih banyak lagi yang bisa karena seperti moto kita tidak harus kaya untuk bisa terima terima kasih telah menonton dan salam